Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bang, Bang, Bang Melky Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng Ayam goreng, puasa Bang Eh, ngigonya, ngimpinya ayam goreng kok Aduh, ada Prof Ari loh Iya, ini gara-gara apa namanya sahur tadi makannya banyak banget Nah, nasi padang tunjang kepala ikan rendang Oh, sya Allah Jadinya ngantuk Tapi bunda ini biar kekuatan saya maksimal menjalani puasa Apa-apa? Bahas-bahas Bang Bahas tentang apa? Bahas tentang masalah Puasa Puasa Yang makan kebanyakan Nah, itu Bang Melky tadi langsung Aduh, enaknya apa nih tema kita Hidup sehat lah pokoknya bang Meskipun lagi puasa, hidup sehat dengan berpuasa Tubuh sehat dengan puasa Nah, sebelumnya saya mau nyapa dulu bunda-bunda yang ada di studio Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Waalaikumsalam Duren sawit Duren sawit Duren sawit Waalaikumsalam 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 Satu Waalaikumsalam 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 Berlemak-lemak Katanya kan jadi pencernaannya tuh akan ngunyahnya lama Prof Jadi saya bisa tahan lapernya lama Bener gak sih tuh? Nah, itu gimana tuh Prof? Jadi, gini penjelasannya Karena sejatinya Pada saat kita sahur itu kan kita sebenernya Breakfast ya buka puasa kan Artinya kan kita dari Oke lah tadi mungkin pada saat Buka ya Makan segala macem Selesai kita jam 7 deh Oke habis sholat tarawih Mungkin jam setengah 9 masih nyemil-nyemil Setelah itu kan kita gak makan lagi tuh Nah, pada saat kondisi tersebut Lambung kita, pencernaan kita itu tidak siap Kalau langsung digelontorin tadi tuh makan Macem-macem tadi Masih padang, rendang, tiga Nah, gitu Jadi akhirnya kejadiannya seperti begini Nah, betul Bahaya nih Baik, Prof. Rai kita tahan dulu nih Ini banyak banget nih pasti pertanyaan-pertanyaan Dari Bunda yang ada di studio nih Arohim kalau mau nanya silahkan ya Bun Ya Bunda Iya Ada yang baper? Silahkan Silahkan Puasa biar tubuh kita jadi sehat Bukannya jadi makin sakit malahan ya Siapa nih yang mau baper nih? Silahkan ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan, saya Fitri dari Majelis Taklim Alkalam Durensawit Baper dong Bun Iya Begini Dok Nah, saya kan punya anak kecil nih Dia setiap buka puasa itu selalu berlebihan Dan maunya buka sama yang manis-manis nih Dok Wah, saya banget Ya, seperti es campur Kan ada kolak Terus udah setelah itu abis makan nasi minta es krim lagi Kan manis-manis terus ya Dok Nah itu tuh bagus gak ya Dok untuk kesehatannya Dan terus ada batasannya atau tidak Dok? Ya, terima kasih sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau dikaitkan dengan ilmu kedokteran Itu bagaimana tuh Prof? Ya, gimana? Jadi, tadi kan kita nih Ya, jadi kan ibu bunda-bunda semua nih ya Walaupun ini pertanyaannya bagus sekali Dan bisa untuk juga masyarakat secara keseluruhan Pertama ya, tadi kan kita ini tadi oke lah tadi sahur jam 4 Ya kan, kemudian kita berbuka kata-kata jam 6 ya Kira-kira kan ada waktu sekitar 14 jam Ya kan, kira-kira waktu 14 jam lambung kita itu kosong Nah pada proses lambung 14 jam tersebut Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi yang terjadi itu adalah Kalau yang kita makan itu mungkin dalam 6 jam itu udah Udah apa namanya Udah mulai turun ya Udah mulai turun dan nilai kalorinya juga Karbohidratnya juga mungkin 12 jam itu udah mulai habis Maka yang terjadi berikutnya di dalam tubuh kita itu Adalah penghancuran lemak-lemak kita Nah gitu Nah pada saat jam-jam pertama Ya waktu-waktu pertama Ketika kita tidak mendapat makan dalam 14 jam itu Maka yang kita butuhkan adalah Yang unsur karbohidrat Seperti unsur gula tadi yang manis-manis Jadi pertama tentu Pada kesempatan pertama silahkan Sesuai Nabi juga tadi Bunda menyebutkan Bahwa kita mengkonsumsi kurma Karena di dalam kurma itu memang ada unsur karbohidratnya Itu bisa kita konsumsi Nah oke lah Kemudian kita minum air kan ya Karena kan kita juga udah 14 jam Nggak masuk cairan Setelah itu bagaimana Ya mungkin kue 2-3 potong silahkan Kemudian kita sholat maghrib lebih dahulu Ini yang harus diingatkan Karena kan walaupun bagaimana Tetap ya berpuasa Kita tetap harus menjaga kan Ibadah-ibadah wajib lainnya tadi Iya betul Kalau udah makan kebanyakan Kekenyangan Akhirnya sholat maghribnya bisa bablas Bisa ketiduran Jadi kita atur Habis selesai sholat maghrib Baru kita misalnya Makan Baru kita makan besarnya tadi Itu pun juga nggak boleh berlebihan Kenapa? Karena kita masih mau sholat tarawe Gitu loh Karena prinsipnya Berpuasa itu adalah Memang membatasi makan kita Makanya diharapkan nanti Di akhir puasa Ramadan Mestinya berat badan kita turun Kalau kita berat badannya tetap Salah ya Kalau kita berat badannya tetap Kalau berlebihan Ya jadi salah Berarti kita tidak mendapatkan Hikmah sehat berpuasa Kira-kira Waduh selama ini nggak pernah terjadi tuh dok Gitu Akhirnya jadi makan terus Jadi makan terus Selama saya menjalani puasa Saya naik terus dok Nah itu dia Semakin seru ya Tahan dulu nih Bunda Nada Profesor Arya Abis ini kita lanjutin lagi Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Mengingatkan sekali lagi tema kita pada pagi hari ini adalah Buasa membuat tubuh kita jadi makin sehat Bunda Bunda Iya Ada yang baper silahkan Oh Elsa Oh Kak Elsa Silahkan apa pertanyaannya Prof izin Bunda Ini tentang anak Elsa Bang Dia kalau Kan tadi tuh Profesor bilangnya balas dendam Nah itu yang dia lakukan tuh Kalau buka Itu semua makanan tuh dibuka sama dia Iya Kalau lagi berbuka Dibuka tapi gak dimakan abis itu Cuman ngambil 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 Mubazir kan Bang Gimana tuh Bunda Langsung aja dibahas Bunda Baik kita bahas ya Masya Allah Bunda Bunda Iya Hati-hati Ketika sedang berpuasa Dalam keadaan yang lapar Sudah barang tentu Setan mudah masuk ke dalam jiwa kita Untuk mengganggu Itu enak Ini enak Sana enak Sini enak Beli semuanya Nanti dimakan Tapi kenyataannya Ketika Allahu Akbar Allahu Akbar Pas kita melihat makanan Hanya satu dua yang dimakan Sisanya mubazir Oleh karena itu Kita menjalankan semua sesuai dengan tuntunan Kenapa puasa ini sangat Amalan yang sangat Allah cinta Ternyata dibalik hikmah dari berpuasa adalah Kita merem diri kita Kita mencoba menahan hawa nafsu kita Kalau puasanya jalan Hawa nafsunya tidak bisa kita tahan Maka puasa kita Akan tidak mendatangkan kemanfaatan Naudhubillah min Dalik Oleh karena itu Kak Else Anaknya kan bisa dikasih tahu pelan-pelan Oke hari ini makan ini ya Besok baru beli yang itu Besoknya lagi Baru beli yang ini Kenapa? Untuk melatih Supaya bukan hanya puasa Tidak makan tidak minum Tapi juga bisa mempuasakan hawa nafsu Jangan sampai yang dikatakan oleh Baginda Rasul Kamin sa'i min la'i salahu min siya Mihi ilal juo wal atas Okam waqalan Nabi SAW Berapa banyak orang yang puasa Tidak dapat pahala apa-apa Dia cuma dapat lapar sama haus Karena tidak bisa mempuasakan hawa nafsu Naudhubillah min Salih Nah tentang balas dendam tadi Ini saya baru ingat nih Kenapa selama berpuasa saya gak turun berat badannya Bahkan naik Es batu Itu ngaruh gak sih Prof Es batu saya selalu minum es es batu gitu loh Ngaruh gak tuh sama metabolisme tubuh Selama bulan puasa Ya Jadi gini Sebenarnya itu ada Ada hoax juga ya Bahwa es batu itu bikin tambah gemuk Tambah Kita jadi gemuk segala macam-macam Tapi justru sebenarnya saya menyampaikan nih Biasanya pada minggu-minggu pertama Minggu kedua Problem pasien itu batal puasa itu karena radang tenggorokan Karena apa ini tadi nih Jadi bukanya dengan es batu Karena kan kita tadi 14 jam kan saya bilang tadi kita gak ada yang masuk nih Gak ada cairan segala macam Jadi kan kering relatif kering ya Nah ketika lagi kering dihajar sama yang dingin-dingin Ini yang bisa mengiritasi Akhir-akhirnya batu Sakit tenggorokan Jadi kita juga mesti berstrategi dalam berpuasa tadi Tuh tadi itu Nah konsep itu jangan berbelebihan Sama tadi Ah boleh gak makan es? Boleh tapi bukan tidak pada Tidak pada kesempatan pertama Oh iya 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 Pada saat buka minum air yang hangat misalnya Abis dari situ Abis makan dulu Dikit nanti boleh silahkan Setelah ini udah basah silahkan Tapi kalau masih kering dihajar es Ya akhirnya nanti jadi iritasi Berarti semua terkait ya Antara apa yang disampaikan Nabi Sumu Tasihub Puasa lah kalian akan sehat Ditambah lagi dengan Apa yang disampaikan Ilmiah oleh Prof. Ari Masya Allah Emang beneran tubuh harus menjadi lebih sehat Sebenernya kalau dalam berpuasa ya Dok kalau sedikit aja dok Penyakit-penyakit yang sering timbul di bulan puasa itu apa dok Kalau di tubuh Ya itu yang saya bilang tadi Kalau dia tidak bisa mengatur Apa namanya makan Jadi minggu pertama Itu sakit mahnya jadi kambu Tapi kalau dia bisa mengatur makan Sakit mahnya itu bisa sembuh Justru masih sembuh ya Jadi saya bilang orang-orang yang sakit mah ini Akan sembuh kalau dia berpuasa Bagaimana ceritanya Karena orang sakit mah itu Kenapa dia sakit mah Karena makannya tidak teratur Saya ambil contoh misalnya nih Bang Melky kalau sebelum puasa ya kan Kadang-kadang mungkin Waktunya lagi pas nih Bener sempat makan jam 7 pagi Nah ini kebetulan mungkin Karena terburu-buru ini Pas musih jadwal syuting Akhirnya tidak sempat makan Ketemu baru makan siang jam 12 Kemarin kita makannya 7 jam Hari ini jadi makan 12 jam Giliran mau makan malam Ah biasanya di rumah sama istri jam 7 misalnya Ini jalanan macet Karena hujan Baru ketemu makan jam 10 Nah ini dia nih Ketidakteraturan ini yang membuat lambung kita jadi sakit Kalau berpuasa coba Sahur buka puasa Udah Pasti Kita mau macet Saya yakin lah Mau macet bagaimanapun Ketika maghrib pasti kita minggir Gak mungkin gak Udah pasti Tapi kalau kita gak puasa Lagi gak berpuasa Lagi macet Kita tetap musuh makan di rumah Nah itu dia tadi keteraturan Iya Kemudian yang kedua lagi Yang penting adalah tadi tuh Bahwa kita tadi Pengendalian emosi kita Karena sejatinya Kalau kita ini sering marah-marah Itu asam lambung kita jadi naik Asam lambung Nah stress Asam lambung jadi naik Akhirnya jadi lambung Makanya itu saya bilang Buat orang yang sakit mah Maka dia akan sembuh Kalau dia berpuasanya bener Sekali lagi bener loh Iya 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 Kalau model kayak tadi ini Kayaknya sih Bisa kamu ini mahnya Karena pagi-pagi udah makan macem-macem Terima kasih Profesor Ari Wah bermanfaat sekali ya Abis ini kita lanjutin lagi Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda Kita balik lagi ya Assalamualaikum Bunda Bunda Ya Bunda Gimana nih Berarti caranya agar Menjaga tubuh kita tetap sehat Selama berpuasa Dan menjaga Dan membuat tubuh kita lebih sehat lagi Setelah berpuasa Setelah berpuasa malah tambah sehat gitu ya bang ya Iya loh Yang namanya markisa Bervitamin Dan antioksidan Ajib Puasa dijamin Menyehatkan badan Ajib Nyambung ya bang ya Nyambung banget Nyambung ya Masya Allah Bunda Bunda Iya Dengan berpuasa Maka badan akan jadi sehat Cuma Lakukanlah sesuai dengan syariat Dimana yang pernah dituntun oleh Baginda Rasulullah SAW Sahur Akan datang berkah Sahur Di akhir waktu Sahur Tidak berlebihan Kemudian ketika berbuka Disegerakan Ketika berbuka Buka dengan yang manis-manis Pun juga Jangan berlebih-lebihan Ya Dengan kita menjalani syariat Maka insya Allah Yakinlah Secara Islam Sudah barang tentu Akan menjadi sehat Apalagi ditambah lagi Tadi dengan penjelasan Prof Ari Terkait dengan Dari sisi kedokteran Masya Allah Silahkan Prof Terlalu hati Nah ini Memang mahnya ini Nah Ini problemnya di lambung sering Karena pasien-pasien bilang Dok saya sakit mah Yang dipegangnya pusar Bukan Itu dia Ya ini penyakitnya lain Jadi mungkin tadi Sahurnya kebanyakan Makannya Itu misalnya Nah kemudian Kalau dia tunjukin Ini dibawah pusar Rasa mules Nah ini mungkin diususnya Bisa saja juga Tadi karena memang Mungkin terlalu banyak Makan lemak Kurang makan sayur-sayuran Nah ini Kalau yang lebih bahaya lagi Kalau dia tunjuknya Di perut kanan bawah Ini daerah usubuntu Apalagi kalau Jalan sampai begini Nah ini hati-hati Jadi gitu Kalau kebetulan ada anggota Keluarga yang sakit Dengan menunjuk lokasi tersebut Paling tidak kita Sudah tahu Oh ini ancar-ancar Penyakitnya seperti ini Semoga tayangan hari ini Bisa memberikan manfaat ya bunda ya Buat kita semua Amin Sebelum kita berpisah Bunda Nada boleh pimpin dua ya Bismillahirrahmanirrahim Nastaamfirullahaladzim 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 Ya arhamarrahimin irhamna Ya arhamarrahimin irhamna Ya arhamarrahimin irhamna Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdashyakirin Hamdanaimin Hamdanyuhafi ni'amahu Wayyukafi'umazidah Ya Rabbana laka alhamdu Walaka syukru Kamayan baghili jalali wajhika Wali azim sultanik Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma a'ini Ala zikrika wa syukrika Wa khusni ibadatik Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun Wa salamun Ala al mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih Bunda Nada Terima kasih Profesor Ari Terima kasih teman-teman Arohim Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio pada pagi hari ini Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah Kalau mau nonton langsung Langsung aja nih Ke studio kami Daftarnya kesini nih Di Instagram, DM Instagram atau email kesini Insya Allah setiap hari kita akan ketemu lagi Selama bulan Ramadhan Jangan galau, jangan baper Karena Islam itu penuh cinta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!